Halo Sobat Sobat Jokey 57 Channel semuanya berjumpa kembali lagi bersama Admin. Oh ya, sebelum lanjut menonton jangan lupa untuk support terus dengan cara klik like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya Admin semakin semangat memberikan konten-konten yang bisa menghibur Sobat Sobat Jokey 57 semuanya. Terima kasih. Ari Untung dapat sindiran monohok karena sekolahkan anaknya ke Kanada, oh, ternyata masih butuh ilmu kafir ya. Nama presenter kondang Ari Untung yang telah memutuskan hijrah mendadak menjadi pusat pemberitaan. Hal tersebut dikarenakan terdengar kabar dirinya yang berpoligami atau menikah lagi. Tentu saja kabar tersebut membuat heboh, apalagi selama ini rumah tangga Ari Untung dengan istrinya Fenita Ari jauh dari gosip miring. Namun, hingga saat ini kabar poligami tersebut telah dibantah oleh Ari Untung. Dia menyebut, jika saat ini dia belum siap untuk melakukan poligami dari istrinya Fenita Ari. Tapi sebelum kasus poligami tersebut berhembus, Ari Untung sempat mendapat sindiran monohok dari netizen. Mantan VJMTV ini mendapat sindiran monohok dari netizen setelah tersiar kabar akan menyekolahkan anak pertamanya Gafin ke luar negeri di Kanada. Netizen menyindir abis-habisan suami dari Fenita Ari ini lantaran sosoknya yang sudah dikenal berhijrah dan memperdalam ilmu agama Islam. Namun, mereka menyayangkan Ari Untung menyekolahkan anaknya di negara yang berpenduduk mayoritas beragam Kristen. Berita tersebut viral setelah diunggah di media sosial salah satunya oleh akun Twitter at Tukang Osong garis bawah. Akun tersebut mempertanyakan kepada Ari Untung, alasan kenapa tidak memilih menyekolahkan anaknya tersebut ke Afganistan atau Yaman yang penduduknya mayoritas muslim. Oh, ternyata NT masih butuh ilmu kafir ya. Kenapa tidak di Afganistan atau Yaman gitu? Pulis akun tersebut pada Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. Akun tersebut mempertanyakan pilihan dari Ari Untung tersebut setelah menanggapi unggahan Ari Untung dan Fenita Ari yang membagikan momen mengantarkan putranya itu pergi. Melalui akun Instagram pribadinya at Ari Kuntung, Ari Untung juga mengunggah video saat gafin anak pertamanya itu sejak kecil hingga dewasa. Dari lahir jadi partner ku anak pertama kebanggaan babe sama emaknya. Setahun lalu kamu mulai belajar mandiri. Sejak saat itu waktu ketemu sangat terbatas. Saatnya kamu ikut oversells ke Kanada tanpa kami, tulis Ari Untung. Semoga tidak lupa pelukan kami ya. Memang cuma beberapa bulan, tapi tidak bisa diungkapin rasanya. Bocah kecil kami menuju kemandiriannya. Jaga diri baik-baik ya nak. Lanjutnya, sontak saja unggahan Ari Untung itu mendapat ragam komentar beragam dari netizen. Mayoritas netizen ikut mencidir Ari Untung. Berikut ini beberapa komentar menohok dari para netizen. Mencari ilmu ke Kanada, negara kafir apa tidak najis ya. Kata netizen, memalukan banget dia tuh. Menghina-hina dunia barat tepe ngarep diajarin ilmu dunia barat. Jilat ludah sendiri. Jorok amat, kata warganet lain. Begitulah kadrun, ngomong besar tapi kosong oblong, kata warganet lain. Sesuai kepentingan saja, yang sejalan dengan kepentingan auto boleh, kata warganet. Oke, bagaimana menurut tanggapan sobat-sobat jokai 57 semuanya yang menonton video ini? Silahkan tinggalkan komentar-komentar terbaik sobat-sobat jokai 57 di bawah video ini. Terima kasih telah menonton!